Wanita cantik ini terus mengoles jarinya dengan bawang putih, menambahkan minyak esensial, lalu dimasukkan ke 105 derajat air panas dan didihkan, sampai jari-jarinya renyah dan mengembang. Dia baru membalut jarinya. Dia membuka ikatan sapu tangan dengan antusias, namun kerutan jarinya tidak hanya tidak berubah, malah menjadi semakin jelek. Dia pun menangis dan merasa putus asa, lalu kenapa dia begitu kejam pada dirinya sendiri? Ternyata beberapa hari yang lalu, Dora bernyanyi dengan santai di luar rumah. Kebetulan raja yang lewat, mendengarnya. Nyanyian indah itu langsung membuat raja sangat tertarik. Tepat ketika raja ingin mengundangnya, Dora sudah masuk ke dalam rumah. Ini membuat raja semakin penasaran. Ketika kembali ke istana, raja mengeluarkan kalung dan meminta prajurit, menghadiakan kepada Dora. Dora pun segera memakainya. Dia bercermin dan merasa sangat cantik. Ina kakaknya ingin dia sadar. Men bujuk dia untuk mengembalikan hadiahnya. Tapi Dora melihat ini kesempatan untuk mengubah nasibnya. Malam harinya, raja yang kesepian tiba-tiba datang. Ingin mengajak Dora ke istana. Ina ingin mengatakan kebenarannya. Namun Dora menghentikannya. Raja yang ditolak tiba-tiba marah. Dora tidak mau melepaskan kesempatan ini. Dia berkata kepada raja. Suara indah ini membuat raja semakin tertarik. Untuk mendapatkan kepercayaan raja. Dia berharap raja memberikan dia waktu. Saat itu dia akan menunjukkan salah satu jarinya. Jadi gadis cantik itu menggunakan metode deep frying. Menguruskan jarinya. Tapi semua berakhir dengan kegagalan. Saat itu juga, raja yang kesepian datang seperti yang dijanjikan. Pria itu mencium jari putih yang lembut. Tapi dia tidak tahu. Jari itu sebenarnya adalah wanita berusia 90 tahun. Raja dia buat penasaran dengan suara nyanyian itu. Dora tidak berani bertemu dengannya. Tapi agar jari menjadi lembut. Dia memasukkan jarinya ke dalam air es agar rasa sakitnya mendidih. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dora sadar ternyata jari Ina lebih lembut darinya. Ternyata kakakku punya kebiasaan menghisap jari selama bertahun-tahun. Jadi dia mengeluarkan jari Ina di luar pintu. Raja melihat jari putih yang begitu lembut. Dia yakin gadis ini pasti sangat cantik. Raja yang semakin penasaran. Terus menggodanya dengan kata-kata lembut. Dora tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Dia menyetujui permintaan raja. Tapi sebelum memasuki istana, dia memiliki syarat. Semua lilin harus dimatikan. Demi mendapatkan wanita ini. Raja pun setuju. Keesokan harinya, prajurit membawa Dora ke istana. Dia juga mematikan semua lilin. Raja dan Dora pun bermesraan. Namun ketika raja bangun, dia sangat penasaran. Dia ingin melihat wanita cantik yang menghabiskan malam bersamanya tadi malam. Tapi saat dia mengangkat selimutnya, dia hanya melihat seorang wanita tua keriput. Raja ketakutan setengah mati, memerintahkan para prajurit untuk menahan wanita itu, dan melemparnya keluar jendela. Untunya dia jatuh di atas pohon. Dora akhirnya selamat. Kemudian seorang penyihir yang lewat menemukannya. Dia menyelamatkannya dari pohon. Dia memeluk Dora. Terus menerus melantunkan mantra. Kemudian hal yang menakjubkan terjadi. Raja bangun. Melihat wanita yang menghabiskan malam bersamanya. Ternyata adalah seorang wanita tua. Raja hampir ketakutan. Dia segera memerintahkan prajuritnya. Melempar Dora keluar jendela. Dalam sekejap, ketika raja memburu di hutan. Dia melihat seorang wanita cantik. Wajah malaikat itu membuat raja terpesona. Kemudian dia membawanya kembali ke istana dan menjadikannya ratu. Namun raja tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, wanita ini adalah nenek tua yang dia buang keluar jendela. Meski dinobatkan sebagai ratu. Tapi dia tidak melupakan ine kakaknya. Dia mengirim prajurit, membawakan gaun untuk ine. Juga mengundangnya ke istana, menghadiri pernikahannya. Melihat Dora menjadi muda. Kakaknya cemburu. Setelah acara pernikahan selesai, dia menolak meninggalkan istana. Terus bertanya mengapa adiknya berubah menjadi cantik. Demi menyembunyikan identitasnya, aku harus mengatakan padanya. Ine keluar istana. Dia menemukan pengasah pisau untuk membantunya mengganti kulit. Tapi pria itu mengira dia gila. Tidak memperdulikannya. Kemudian dia datang ke tukang daging, membawa kalung dan meminta pria ini mengulitinya. Setelah yakin perhiasan itu asli, dia pun memenuhi permintaannya, membawanya ke suatu tempat. Mengikatnya di bawah pohon. Ine tidak merasa panik, malah merasa penasaran. Demi berubah cantik, dia mulai kehilangan akal sehatnya. Pria itu mulai mengulitinya. Ine berteriak kesakitan. Setelah mengulitinya, Ine berjalan ke istana. Tapi dia tidak berubah menjadi cantik. Sebaliknya, dia kehilangan banyak darah dan pingsan. Sementara adiknya juga mulai berubah. Kulitnya mulai menua dengan cepat. Agar tidak ketahuan, dia diam-diam meninggalkan istana. Dan menghilang. Terima kasih telah menonton!